Halo semuanya Nah kita lanjut Kalau tadi kita mau bahas so and to Untuk kalimat positif Yang artinya juga Dalam bahasa Indonesia Nah sekarang kita mau bahas Topik yang sama Artinya juga Tetapi khusus untuk kalimat Negative Yang penggunaannya Antara either Atau Kadang-kadang either Atau neither Atau kadang-kadang di ucapkan neither Oke kita sekarang Pakai either and neither Oke Lihat untuk membuat kalimat Juga Lihat apakah kalimat itu Menggunakan To be atau auxiliary Nah ini gampang banget guys Karena untuk di kalimat Negative Sudah ada di kalimatnya Yaitu auxiliary Atau to be nya Ya Apalagi untuk yang menggunakan kata kerja Memang sudah ada auxiliary disitu Jadi gampang banget Yang kalian harus fokus Yang kita harus fokus adalah Ketika kita membuat kalimat Menggunakan to and so Untuk kalimat kata kerja Khususnya simple present Auxiliary nya do and does Tapi kalau untuk simple past Auxiliary nya did Sedangkan tensis yang lain Sudah punya Oke Nah kita disini hanya Melihat apakah subjeknya itu She, he, it Atau I, you, there, we Lihat Oke Nah untuk either Neither Either atau neither Neither nanti posisinya Seperti so Kalau either posisinya Seperti to Lihat Kalau neither Kalau neither itu kan Memang singkatan dari Not either Ya Neither ini artinya Singkatan dari Not either Tidak juga artinya Oke Jadi artinya Neither Lihat disini Jerry Didn't do his homework Jerry tidak mengerjakan PR nya dan saya juga Lihat Juga nya pakai Neither Atau either Kalau neither Karena disini sudah ada Not Not either Digamung Apa disingkat dengan Neither Auxiliary nya Positive Lihat Neither did I Ya Kenapa tidak Didn't sir Karena disini Didn't Karena neither ini Artinya sudah negatif Not either Jadi Neither did I Oke Dan kalau kita pakai Either Lihat Bedanya adalah Kalau pakai either Auxiliary nya Negatif And I Didn't Either Dan saya tidak Melakukannya juga Dan tidak juga Saya melakukannya Jadi Neither Auxiliary nya Harus Positive Karena Not either Neither ini Sudah ada Not disini Cuma disingkat dengan Neither Singkatan dari Not either Jadi ingat Kalau pakai Neither Di depan Either Di belakang Lihat Kalau neither Auxiliary nya itu Harus Positive Sedangkan Kalau pakai Either Auxiliary nya Harus Negative Ingat Neither Contoh yang kedua Contoh yang kedua They are not Teachers Mereka bukanlah guru Dan Danu juga They are not teachers And Danu Isn't Either Ingat Karena kita pakai Either Di sini Auxiliary nya harus pakai Not Is not Danu Isn't Either Kalau pakai Neither Neither Is Danu Kenapa Tidak pakai Not lagi Di sini Karena Neither ini Sudah Not Either Artinya Not either Jadi And neither Is Danu Oke Kalimat ketiga She Doesn't Come to School Today Dia tidak Masuk Sekolah Dan Teman-temannya Juga And Her Friends Don't Either Lihat Karena kita Pakai Either Di sini Auxiliary nya Harus Don't Kenapa Bukan Doesn't Sir Lihat Subjeknya Di sini Her Friends Teman-temannya Jadi Auxiliary nya Harus pakai Do Not Disingkat Dengan Don't And Her Friends Don't Either And Neither Do Her Friends Kenapa Di sini Positive Auxiliary nya Sir Karena Di sini Sudah Neither Not Either Disingkat Dengan Neither Oke Sudah Sudah Faham Jadi Kalau kita Pakai Neither Auxiliary nya Harus Positive Tapi Kalau Either Auxiliary nya Harus Negative Kita Buatkan Satu contoh lagi Yang menggunakan Kalimat Yang menggunakan Modal Dia tidak bisa renang Dan saya juga Dia tidak bisa renang And I Coba And I Lihat di sini And I Can't Either Lihat And And I Can't Either Ingat Either Atau Either Di sini Can't Cannot Dan saya Tidak dapat Juga Kalau kita pakai Neither And Neither Karena di sini Sudah ada Not nya Di sini Hanya Can Aja Berarti And Neither Can I Oke Ya Kita pakai Yang pakai Should Kamu harus You Should You Should Do Your Homework Kamu harus Mengakukan tugasmu Dan mereka juga And Dan Ya You shouldn't Do that Kamu tidak harus Mengakukannya Ingat Negatif You Shouldn't Tell them Kamu tidak harus Memberitahukan Mereka Dan Kamu Juga Dan Mereka Juga You shouldn't Tell them And We Should And Either And Neither Should Should We Misalkan Ada rahasia Terus Kamu bilang Kayak gini Kamu Kamu Tidak harus Mengatakannya Kepada mereka Dan Kami Juga Artinya Kami juga Tidak Akan Mengatakan You Shouldn't Tell them And We Shouldn't Either Dan Kami juga Tidak Akan Mengatakannya And Neither Should We Ingat Kalau Either Posisinya Auxiliary Harus pakai Not Kalau Neither Auxiliary Poster Jadi Mudah-mudahan Penjelasan saya Membuat kamu Memulai Penggunakan Either Or Either Neither Or Neither Dipakai Untuk Membuat Kalimat Artinya Juga Untuk Kalimat Negative Ini Contrary To Ini Bersemburangan Atau Bertolak Belakan Dengan Pengurangan So And To Untuk Kalimat Positive Sedangkan Untuk Either And Neither Either Or Neither Dibakai Untuk Kalimat Negative So Thank you So Much For Your Attention And I Do Hope My Explanation About Either Either Or Neither Will Improve Your English Scales Using English Cramar So Thank you So Much I Am Tampun Sareku Goodbye I Will See You Again